Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rayudi di channel otomotif dan elektronik rumah tangga video kali ini saya mau bahas sedikit mengenai bagaimana caranya kita mengetes motor mesin cuci front loading sebagai contoh ini ya teman-teman ya nah mungkin teman-teman ada yang masih bingung ya atau mungkin masih pemula, masih awam bingung misalnya bagaimana caranya saya mau ngetes motor mesin cuci ya misalnya baru dapat atau dan lain-lain ya nah teman-teman pastikan untuk tidak skip video ini simak sampai selesai ya karena saya akan coba disini langsung ya teman-teman ya nah seperti ini, lihat ini ada kabel 3 ya dari dinamo nah saya akan jelaskan pelan-pelan sampai kita akan tes sampai si motor ini berputar ya putarnya harus bolak-balik sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga hidupkan notifikasinya ya supaya saya tetap semangat untuk berbagi-berbagi tutorial video yang bermanfaat buat teman-teman semuanya baik teman-teman pertama-tama seumpamanya teman-teman di rumah punya multitester ini langkah awal kita bisa ini ya kita bisa gunakan dulu multitester kalau punya ya teman-teman ya kalau punya teman-teman jadi multitester ini kita akan pakai ya kita akan pakai multitester ini untuk mengetes dulu untuk kita memastikan bahwa motor ini semuanya nyambung ya ada kan ada 3 kabel nanti kita coba tester dulu sekalian kita untuk memastikan bahwa motor ini tidak nyetrum ya jadi kita paling mudah kita menggunakan alat multitester jadi kalau teman-teman mungkin nggak punya boleh pinjam tetangga atau teman yang lainnya ikuti aja dulu ya dari awal kita coba tes menggunakan ini ya multitester dulu sebentar jadi untuk awal kita lakukan ini dulu ya kita taruh di kali 10 boleh itu testernya coba kita tes dulu apakah testernya jalan oke tester normal ya sekarang kabel 3 ini kita ambil kabel langsung dari dinamo ya nah kita tes mulai dari sini aja dulu ya ini bolak-balik nggak apa-apa sama aja semisanya kita mulai dari kabel ini pertama ini bolak-balik sama aja min plus tester nggak masalah kita taruh sini satu oke jarum multitester jalan ya sekarang kita pindah ke warna kuning oke masih tetap jalan kita pindah ke sini misalnya kita ke kuning oke jalan ya nah berarti kalau untuk bulungan ini bolak-balik multitesternya tetap hidup menandakan bahwa tidak ada putus ya bulungannya di dalam ini tidak ada yang putus normal sekarang kita tempelkan ke sini satu satu-satu ya misalnya dari biru dulu satu kita tempel ke bodi ini untuk kita memastikan bahwa nanti tidak nyetrum ya sekalipun ini hidup kadang kan suka nyetrum nah kita pastikan kita tempelin oke nggak nggak jalan ya memang tidak boleh jalan tester ya kalau jalan berarti coslet masih jalan ini sekarang yang satu lagi kita lakukan semua begini ya tiga-tiganya ya ya nggak juga mantap sekarang yang kuning yang terakhir nah oke ya berarti secara gulungan ya pakai tester seharusnya ini hidup ya normal sekarang kita langsung tes tes menggunakan kapasitor yang mesti kita siapkan ini ya kabel AC satu aja kita ambil kabel AC seperti ini ya teman-teman ya kita siapkan kabel AC nah seperti ini satu kita ambil ya terus jangan lupa kita juga siapkan kapasitor kalau ada kapasitor yang orinya lebih bagus ini nah sekarang kita lihat di kapasitor ada dua kabel nah langkah selanjutnya kita ambil satu kabel disini ya misalnya kita mau ambil yang ini nah karena disini memang ada strum langsung ya teman-teman ya tapi ini walaupun kita bolak-balik nggak ada masalah jadi ini cara yang paling mudah untuk kita mengetes ya misalnya kita ambil dulu kabel yang warna biru ya misalnya ya langsung kita sambung ke AC kabel yang tadi yang hitam nah colokan ini masuk ke AC ya nah katakanlah yang warna biru kita sambung ke salah satu dari dua bolak-balik sama aja ya oke kesini nah yang satu lagi yang dari colokan ini biarkan dulu yang cepat ini nah terus yang dari motor ini kan masih ada dua ya nah ini kita hubungkan ke kapasitor yang tadi nah dua kabel kapasitor kita hubungkan kesini jadi satu bareng ya kemudian kita kesini satu lagi nah sekarang sampai sini kita coba dulu ya cara cobanya begini kalau memang ini ternyata memang benar ini listrik langsung seharusnya ini udah berputar tapi kalau dia belum berputar atau mungkin satu arah atau lemah kita nanti pindahkan ya kita cari sampai ketemu mana listrik langsungnya nah kabel coklat ini kan belum saya colok belum saya sambung ya nah ini kita pinggirkan dulu supaya nggak nyetrum hati-hati ya teman-teman karena ini strum langsung hati-hati nah kita siapkan dua kabel ini nah kita gini kan ya oke sekarang kita colok listrik dulu ini saya kasih arus listrik dulu ya AC 220V oke saya colok listrik dulu ya sudah 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 ada strumnya baru kita ambil kabel coklat ini coba kita jumper ke salah satu yang dari kapasitor ya nah kesini ini kan dari kapasitor sama motor ya nah ternyata ini tidak berputar ya teman-teman motor tidak berputar coba satunya lagi kita pindahkan kesini sekarang kita pindah ke warna kuning nah mau putar tapi nah tapi nggak mau ya mau putar tapi dia kayak lemah sekarang kita tukar cabut lagi listrik utamanya oke ini nggak usah takut ya teman-teman ini nggak ada strum jadi nggak usah takut ya kalau teman-teman mau kepengen lebih pasti giniin aja kapasitornya buang arusnya kalau ada arus dia kebuang nah kita sekarang coba kita pindahkan ini ke warna kuning nah misalnya kita pindahkan kesini cabut lagi semua masih cabut lagi ya nah kalau tadi listrik langsung ini ke warna biru sekarang kita coba ke warna kuning kita lakukan hal yang sama ya teman-teman ya apakah dia sudah berputar atau belum nah sisa dua ini sama ya sisa dua ini saya kapasitor langsung aja ya sambung itu lagi kesini oke kita coba ya oke sekarang saya kasih listrik lagi saya kasih listrik lagi 220 volt ya saya colok sebentar colok dulu ya oke ini udah ada listriknya ya sekarang kita coba jumper seperti tadi ini dulu ya sabel coklat ya masih tetap belum bisa muter ini nah ini malah sama kayak tadi tapi malah tidak mau ya tetap sama ya nah berarti bisa saya kasih kesimpulan sebentar saya cabut dulu listriknya listrik utamanya cabut dulu ya oke udah saya cabut berarti harusnya listrik langsungnya ini yang ini ya nah ini listrik langsungnya ya sekarang pulang dari awal dari awal sekarang ini kita taruh kesini nah ini listrik langsung ya oke dua ini kita kasih ke kapasitor seperti tadi sama aja ya hanya kita roba untuk listrik langsungnya dari AC oke ini udah kapasitor dua nah kemudian masih sisakan coklat oke sekarang saya kasih listrik dulu colok listrik lagi baru kita coba seperti tadi ya teman-teman ya oke oke kita coba oke tapi hati-hati ya teman-teman ya jadi kalau mau mengerjakan begini hati-hati 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 karena ini strum langsung cari sesafety mungkin karena saya disini hanya memberi contoh jadi teman-teman saat mau mencoba harus betul-betul utamakan keselamatan ya jadi jangan sampai nanti kesetrum atau ada air di sekitaran sini atau kaki kita menginjak jangan sampai ada air jadi semuanya harus safety dan karena saya sudah biasa jadi saya berikan contoh seperti ini ya teman-teman ya karena kita untuk memastikan bahwa si motor ini betul-betul normal sesuai dengan multitaser yang sudah kita tes tadi oke sekarang saya kasih listrik lagi 220V oke listrik sudah masuk sekarang kita coba dulu ke warna kuning kabel coklat AC ya coba ke warna kuning dulu apakah berputar motornya nah mantap ya jalan cabut sekali lagi nah ini dia berputar perhatikan ya ini berlawanan arah jarum jam sekarang saya balik ke warna biru kabel coklat ke warna biru disini perhatikan ini seharusnya dia arah balik ya bentar kurang lengket ya jalan ya sekali lagi nah sekarang coba pindah lagi ke sini nah oke teman-teman ya oke teman-teman demikian ya cara kita mengetes dengan mudah dinamo mesin cuci front loading nanti kita ketemu lagi di video berikutnya ya terima kasih sudah menonton salam subscribe buat kita semuanya selamat mencoba thank you bye selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba